Intro Yang kita lakukan dengan Prakasa 2-3 hari ini Itu melihatnya dari bersepatutnya berbeda Yang kita lakukan sekarang ini pendekatannya tidak sipol Tapi ekosong Dan saya rasa ini juga menggambarkan pendekatan yang sangat mengerak Tidak ada alasan untuk menolahi ini Karena yang kita bicarakan perspektif ini ekosong Walaupun penyelesaiannya nanti-nantinya harus beriak juga semua aspek yang berkaitan Kira-kira begitu Dan di samping itu Isu yang dipersoalkan dalam dialog nasional kita kali ini Itu lebih diversifik lagi Yaitu masalah informatif polisi Informatif polisi saja Tapi perlu kita sadari juga bahwa Ya ini jalan yang paling realistis untuk menuju penyelesaian yang lebih kompensi Ibaratnya Itulah kehebatan orang Indonesia Ya kan Seandainya mekanisme yang kita tembus sekarang ini sudah jalan terakhir Paling tidak Paling tidak Ada solusi gitu Tidak Masalah-masalah yang kita waris dari masalah dulu Dibiarkan tanpa Arah Tanpa penyelesaian Padahal saudara-saudara sekatian Kita sudah berubah sekarang Undang-undang dasar 1945 Dulunya Secara eksplisif tegas Paling-paling hanya memuat Satu pasal Pasal 29 ayat 2 Yaitu kemerdekaan beragama Yang lain Tidak eksplisif Hanya toksir-taksir saja Bahwa itu ada Jaminin konstitusional Tapi sebenarnya tidak Pasal 28 undang-undang dasar kita yang hasil Itu kan hanya berjanji Entar Kebebasan berpendapat Entar Kita atur dengan undang-undang Berwitung Jadi jaminan konstitusional Kompetit Ini 29 ayat Satu pasal Nah sekarang ini Sudara-sudara sekalian Kita sudah mengadopsi Hampir semua instrumen HAM Internasional Mulai pasal 28 A Sampai 28 J Maka undang-undang dasar 1945 kita yang sekarang Mulai tahun 2000 Sudah menjadi salah satu konstitusi Paling modern di dunia Ia mengadopsi semua nilai-nilai Nilai-nilai Unikersal Tentang kemanusiaan yang ada Dan berada Maka kita dapat Menyakuin bahwa Undang-undang dasar kita ini sekarang Memberi jaminan yang lebih utuh Tentang kemanusiaan yang adil dan berada Nah oleh karena itu Sudara-sudara sekalian Perspektif hak asasi manusia Ini menjadi Keniscayaan Dan Hak asasi manusia itulah Nanti pada akhirnya menjadi ukuran Kemajuan tingkat peradaban kita Sebagai bangsa Di tengah peradaban dunia Yang terus bergerak Apalagi sekarang Pergerakan hubungan antar peradaban Makin akrab Dengan globalisasi sekarang Sehingga kita tidak mungkin Tidak masuk ke dalam Pergaulan antar peradaban Maka kemajuan Indonesia Sebagai sebuah peradaban Seperti itu Dari standar-standar universal Jika waktu kita bicara universalisme Nilai-nilai kemanusiaan Tolong jangan disalahpahami Internasionalisme tidak sama dengan Universalisme Universalisme itu tidak sama dengan Globalisasi Globalisme Tidak sama Universalitas itu Bisa kita ambil Kita dapatkan dari pengaruh Peradaban kemanusiaan dari luar Tapi bisa juga kita dapatkan Dari tradisi Kebudayaan kita sendiri Secara turun-temurun Sesuatu yang universal Ada di Papua Ada di Aceh Ada di masyarakat daya Kita bicara mengenai Nilai universal Nilai kemanusiaan Kalau kita bicara keadilan Kejujuran Semua kampung haraman kita Walaupun Rumahnya masih gedek semua Dan semua itu mengimpikan keadilan That is universal Jadi saudara-saudara Universalisme yang kita maksud adalah Tidak sama dengan Sekedar meniru dari luar Nah Oleh karena itu Hal asasi manusia ini adalah Temuan kemanusiaan Tentang universal Bandus itu Bahwa nanti Dalam implementasinya Ada kendala-kendala Budaya Itu diakui Dalam sipol juga diakui Kemana-mana diakui Itu Sebagai bagian dari proses Tapi Ya kan Komitmen kita Untuk menjadikan Human rights Yang sudah Ya Yang merupakan Ekspresi dari Lima silah Pancasila sebelumnya Khususnya Silah kemanusiaan Yang adil Dan berada Silah kedua Ya bisa Itu menjadi Perspektif Dalam semua Proses Pembangunan Nah Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian Apa yang dilakukan Yang kita kerjakan Melalui Ini Ini langkah Sangat positif Ini Negara harus membeli hargaan Pada konsistensi Kelompok-kelompok Masyarakat kita Yang konsisten Guru sih Jadi Masalah yang kita hadapi Sekarang ini Saya kira memang Mesti Apa-apa-nya Mesti Ke Mesti Tepat Gitu ya Saya menganggap Approach Yang diajukan Oleh Ika Dan Kaka Kaka Ika ini Ini tepat sekali Itu kalau kita Biarkan Logikanya Sekarang Pragmatisme Mendorong Orang pada Berpikir Udahlah Pelanggaran Masalah Terus lagi Nanti Nanti Hilang Sendiri Manis Sendiri Lama-lama Kan hilang Sendiri Ada yang Berpeda-peda Tidak Betul ya Nah Tapi Ada juga yang perlu kita pikirkan Dia menerahkan Ini universal Dan dia Sekarang ini Sudah diakui Sejak 1789 Terus berkembang Sehingga orang Hampir Semua orang Sampai pada sikap yang sama Bahwa Masalah Tidak ada Kalian Kadalual Hanya Tidak ada Nah yang paling Yang paling Tegas Mempertontonkan Kepada kita Betapa masalah Pelanggaran Tidak ada Dan luar Itu Kasus Kaudi Sudah Lebih dari Satu abad Kasusnya Terlupakan oleh Catatan sejarah Keluarga korna Mengajukan Pengaduan Kepengadilan Negeri Belanda Diterima Kasusnya Dan dikabulkan Oleh Pengadilan Dia Melampaui Batas-batas Jurisdiksi Kukum Dan dia Sudah Melampaui Dan Barasanya Zaman Sudah 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 Jadi Tidak boleh Ada Pelanggaran Hal yang dibiarkan Tanpa Menjelisai Ini Penting Supaya Nomor Satu Sekarang Jangan Pernah Lagi Ada Pelantaran Hal Apalagi Di Masa Depan Termasuk Kita Menjelesaikan Tiga Zaman Sekarikus Menjelesaikan Sisa-sisa Pelantaran Keterasan Yang pertama Declaration Of the Rights of Men Of Citizens 1789 Dan Konstitusi Perancis Itu sudah 11 kali Mengarami Perubahan Tapi Belum pernah Mengadakan Perubahan Mengenai Pemukaan Tahun 2006 Diadakan Perubahan Konstitusi Perancis Periambulian Periambulian Dulu Itu Mengadopsi Semua Declaration Price of Men Of Citizens 1789 Kemudian Tahun 2006 Yang Dimasukkan Kedalam Periambulian Tambahan Dokumen Baru Yaitu Charter For Environment 2004 Maka Kalau kita Piaga Jakarta Jadi Periambul Mereka Itu Dua Piaga Maka Sekarang Ini Umat Manusia Sudah Melampaui Kesadarannya Itu Pertama Selama Dua Setengah Abad Kesadaran Hal Itu Terus Berkembang Yang Kedua Kesadaran Lingkungan Dua Ini Sama Kuat Isunya Tidak Ada Pejabat Komunikan Suruh Dunia Tidak Sibuk Memikirkan Mengenai Climate Change Tapi Kita Tidak Hal Aca Belum Kita Pikir Apalagi Ini Bukan Jadi Ini Sudara Sudara Ini Soal Kemajuan Teradakan Jadi Kunci Peradaban Bangsa Ketiga 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 Hidua Satu Inklusif Ini Yang kedua Puli Persanis Kesadaran Sebagai Satu bangsa yang mesti Berkaul inklusif Antara Negara Jadi lintas kultural Lintas etnis Lintas korongan Ini yang perlu kita Kita kembangkan Yang kedua adalah Prinsip universalis Memang itu tadi Yang jangan disalahpaham Penuh universalisme tidak sama dengan Menjadi barat Atau menjadi timur Sekarang tidak ada Bangsa yang Hanya mungkung dirinya dengan Pengaruh masa lalu di sini, tidak ada Semua bangsa mengalami Cultural growing Among civilization Termasuk Amerika Serikat, sebenarnya Amerika Serikat Tidak nyontek Banyak nyontek Amerika itu Nyontek dari mana-mana Begitu Nah oleh karena itu saudara-saudara sekalian Sikap universalis Itu sangat menentukan Kemajuan peradaban Bangsa kita Dan yang kedua Sikap inklusif Nah Maka politik Pembaharan Ini penting selalu Untuk menyelesaikan agenda restorasi kebudayaan Sambil kita menyelesaikan kasus-kasus masalah lumi Ini kan sebenarnya yang paling sulit itu Yang eksprisif ya Ada putusan yang penting Satu putusan tahun 2004 Berkenaan dengan eks Dekat ini Ekspris disebut dalam undang-undang itu Kan Undang-undang 12 tahun 2003 Pasal 60 G Nah itu ingat saya dulu Itu putusannya Sangat strategis Karena yang paling sulit Urusan kekerasan masalah lumi Yang ada kaitan dengan ekspris Ih Betapa jadi beres Yang lain Ini Dan yang kedua Dalam politik Hak memilih dan dipilih Maka undang-undang itu Mengatakan Hak memilih dan dipilih Bagi eks Sikpode Nah maka Putusan MK Yang satu juta Sehingga atas Dasar putusan itu Seharusnya Dia jadi paradigma Jadi perspektif baru Politik hukum Politik ekonomi Di Indonesia Yang kedua adalah Putusan MK Bahaya KKR Nah makanya Saya suka diundang Ini undang-undang Kekonsidiasi ini Apalagi saya ketua Dewan Bukunasiat Komnasama Karena Tahun 2008 Undang-undang KKR Itu Itulah Konsensus nasional KKR Sebagai solusi Terhadap Perbeding Kekerasan Di masa lalu Tidak Cuma Yang jadi bersalah Undang-undang itu Memberi syarat Kompensasi Yang mungkin dilakukan Kalau ada Amnesti Nah itu berkentangan Dengan konstitusi Dan secara teknis Tidak mungkin Terwujud Karena amnesti Masuk lagi Karena politik Kedeper Nah Jadi Kita batalkan itu Pasalnya Cuma Kalau pasal itu Dibatalkan Luntuhlah Kesemburuhan Materi undang-undang itu Sehingga kita Batalkan seluruhnya Dengan Memberi catatan Makanya ini Banyak yang Mempersoalkan Wah ini Tidak ada Apa yang ini Kok dibatalkan Ya Terus kalau tidak dibatalkan Tidak bisa juga Itu jalan Jadi ada dua Di dalam pertimbangan Hukum Untuk sendiri Pertama Perbaiki Undang-undang Buang itu Sarat-sarat Yang tidak Konstitusional Artinya Boleh dibuat Mekanisme Kelembagaan Sendiri Dengan undang-undang Dengan Maksud Cara bekerja Nanti Akan Men Dalam kata ketik Menabrak Beberapa Ketentuan Undang-undang Yang berlaku Makanya Diberlukan undang-undang Tapi Saat lain Yang tidak bisa Dengan undang-undang Cukup Dengan Kebijakan politik Bedanya Kalau dengan undang-undang Boleh mengubah Undang-undang yang lain Tapi kalau Kebijakan politik Itu Harus Mekanisme kerjanya Tidak boleh berpintang Dengan undang-undang yang ada Caranya bagaimana Disusunlah Prosedur Penjelasan itu Dalam suatu Aturan Perpres Peraturan Perjalan Dan Lembaganya Dibentuk dengan Kepres Berdasarkan Perpres Si Nah ini Sudah berkali-kali Kita mengadakan Pertemuan Untuk Merumuskan Tapi karena Selama ini Pendekatan Selalu politik Ya Tidak 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 Yang kedua Selama ini Pendekatannya Selalu hasil Belum apa-apa Sudah bicara Mengenai Minta maaf Nah jadi Salama kapra Belum apa-apa Sudah Ya Mau bikin Perhadiran Mau mengadili Nah Jadi pada Nah Semua itu Buru kudu Nah itu Kira-kira Ya Nah Oke Maka pendekatan Yang dipakai Lagi sekarang Oh ini Caritas ini Bagus sekali Sampai jumpa